Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Pelayanan Doa Firman Tuhan terambil dari Yerimea Pasal 29 ayat 7 Dan 1 Petrus pasal 3 ayat 12 Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang Dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah Kesejahteraanmu Pelayanan Doa Pelayanan ini bisa terbilang Masih asing kedengarannya Beberapa gereja Bahkan tidak memasukkan Pelayanan ini sejajar Dengan daftar pelayanan lainnya Seperti pelayanan misi Sekolah minggu Dan lain sebagainya Mungkin karena beberapa orang Menganggap bahwa Karunia Doa merupakan tugas umum Setiap orang percaya Yang tidak bisa ditawar-tawar lagi Anggapan ini benar Tetapi kita harus menyadari Bahwa setiap gereja Pasti memiliki orang-orang Dengan karunia Doa Orang percaya yang memiliki karunia Doa Tetapi Hanya orang dengan karunia bernyanyi Yang bisa bernyanyi dengan lebih baik Dan memberkati Begitu juga orang-orang Dengan karunia Doa Gereja perlu membentuk pelayanan Doa Karena gereja membutuhkannya Gereja yang bertumbuh adalah Gereja yang berdoa Pelayanan Doa diperlukan Untuk menopang kehidupan Jemaat baik secara rohani Maupun jasmani Bahkan menopang kehidupan Gembala Sidang Dalam segala aspek Gembala Sidang Tidak mampu seorang diri Mendoakan jemaat Yang digembalakannya Sama seperti Musa Ketika dirafidim Saat berperang Melawan orang Amalek Ia membutuhkan harun dan hur Untuk menopang tangannya Supaya tetap terangkat Hingga matahari terbenam Karena letak kekuatan Yosua dan Israel Ada di tangannya Tongkatnya yang terangkat adalah Penentu kemenangan Bangsa Israel Keluaran Pasal 17 Ayat 8 Sampai dengan 13 Seseorang dapat dikalahkan Dua orang akan dapat bertahan Tali tiga lembar Tak mudah diputuskan Gereja Gereja butuh tim doa Yang sehati Sepikir dan sejiwa Untuk menjadi tembok pertahanan Dan menara pengawal Bagi gereja itu sendiri Bagi kita yang memperoleh karunia doa Bersyukurlah untuk itu Supaya Bagi kita yang tidak memilikinya Bukan berarti tidak bisa mengambil bagian Dalam pelayanan ini Kita bisa terlibat di dalamnya Dengan terus melatih diri kita Untuk berdoa Karena melayani dalam doa Memerukan disiplin yang tinggi Satu hal yang harus kita miliki Jika ingin terlibat dalam pelayanan doa Adalah hubungan yang melekat dengan Tuhan Dengan begitu Kita tahu apa yang menjadi kehendaknya Dan tahu apa yang harus kita doakan Karena Dia menuntun kita Memberikan kita Matanya untuk melihat kebutuhan orang lain Memberi kita hatinya Untuk merasakan luka Putus asa Dan beban berat Yang dirasakan oleh orang-orang Di sekitar kita Memberi kita kasihnya Yang tidak hanya menolong mereka Yang membutuhkan Tetapi juga Mau mendoakan mereka Senantiasa Mari Jadilah Penyambung suara yang baik Dari Tuhan kepada umatnya Dan Dari umatnya Kepada Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Aku rindu menjadi mesbadoa Bagi orang-orang di sekitarku Mampukanlah aku ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Precious Lord Take my hand Lift me on Help me stand I'm tired I'm tired I'm weak I'm worn I'm worn Through the storm Through the night Lead me on To the light Take my hand Precious Lord Lead me home Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton